hai 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 yo what's up guys welcome back to my channel guys Oke ini saya kedatangan tamu dari Dlingo Bantul Imogiri kayaknya ya ini rampnya seperti ini jidaknya lumayan lebar ini namanya ini Masunu Oke kita semprot-semprot kita parting rambut bagian sebelah atas dan bagian sebelah samping kita pisahkan terlebih dahulu untuk mempermudah pemotongan Oke guys kemudian kita jepit seperti ini biar tidak kembali-kembali langsung saja kita gunakan card nomor dua lever open untuk membuat pola dasar di awal seperti ini langsung square sampai atas kita usahakan lurus eh sama punya saja tidak usah terlalu perfect di bagian sebelah ini yang penting kita sudah usahakan lurus seperti ini rampnya ini gimana ya eh belakang lebat sih tapi ini bagian depan nih eh sedikit agak tipis sedikit gitu ya enggak terlalu tipis banget oke langsung saja kita konek kita clipper overcome seperti ini saya menggunakan teknik clipper overcome nya ini disusruk ke atas ya dan sisirnya itu saat jalan jadi seperti menggunakan overcome guntingnya sisirnya itu jalan ke atas sreik 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 gitu bukan di clipper overcome mengarah ke samping nah seperti itu yuk kadang ke samping kadang ke atas ya terserah terserah kalian mau pakai cara yang mana semuanya sah sah saja menurut saya nah ini bagian depan tebal oke kemudian langsung kita menggunakan pola trimmer untuk membuat garis seperti ini ya garis batas dulu seperti ini kita buat pola trimmer kurang lebih itu menyesuaikan saja weightnya itu mau dibuat low mid atau high kalau ini mid lagi ya fit paling umum ya paling banyak diminati itu ya middle oke middle saja tengah-tengah seperti ini langsung saja kita habiskan rambut di bagian bawah pola sampai benar-benar bersih guys jangan sampai tersisa satu rambut pun atau masih ada yang tersisa panjangnya itu ada yang lebih panjang panjangnya itu ada yang tersisa-sisa gitu itu nanti saat di shiver itu agak sulit ya karena mata pisau shiver itu bisa men-shiver pola trimmer yang pendek udah pendek oke kemudian pola shiver ya pola shiver kali ini saya menggunakan uno ya gamma shiver uno dari gamma yang berfoil satu dan agak runcing ini sangat enak untuk membuat pola dan untuk menjangkau bagian-bagian yang detail contohnya itu di atas telinga langsung saja polanya ke belakang dan ke samping kurang lebih satu jari nah kemudian saya menggunakan shiver yang lebih besar seperti ini untuk menghilangkan pola yang dibuat oleh shiver uno tadi ya kan tadi kita menyisakan sebuah garis ya sebuah garis yang lebarnya sekitar 1 jari itu kita hilangkan menggunakan shiver yang foilnya itu lebih besar dan lebih bulat seperti ini kemudian kita gosok-gosokkan ke bawah supaya tercipta sebuah gradasi oke jadi pola trimmer tadi itu tercipta adalah sebuah gradasi dari nol skin oke nah kemudian di step ini saya menggunakan emgat nomor satu ke nomor satu lever open kita bereksperimen ya coba langsung menggunakan ke nomor satu seperti ini dulu kan biasanya saya menggunakan zero clipper lever open ya kemudian di video kali ini saya coba menggunakan got nomor satu lever open tapi saya ambilnya itu agak lebar ya kemudian ini zero clipper kita coba konekkan ya langsung kita flik gini seret 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 zero clipper lever open kita flik ke ke nomor satu tadi meskipun tidak langsung connect ya setidaknya itu kita membuat pola di bawahnya level 1 tadi ya meskipun polanya tidak terlalu tegas ya karena kita sambil berusaha ngeflik gitu nah kemudian langsung saja kita blending ini menggunakan guard 0,5 ya ini guard setengah tapi ini guard nya dari gamma makanya ini terlihat guard nya kok sedikit berbeda dan geriginya itu sedikit lebih jarang daripada guard yang saya pakai sebelumnya tapi pada intinya di step kali ini menggunakan guard 0,5 oke guys kemudian kita detailing dari guard 0,5 tadi mana bagian-bagian yang masih belum bisa dicangkau atau tidak bisa dicangkau dengan guard 0,5 tapi menurut kita itu masih hitam masih tebal kita ambil lagi menggunakan zero clipper seperti ini lever open half close terserah andang karena pas detailing ini ini semuanya pure feeling ya mana bagian-bagian yang masih hitam masih kurang kemudian di step kali ini langsung saya scissor overcome ya karena rambunya ini banyak yang apa ya itu loh ada yang ngumpul ke hitam ya apa itu putihnya berkurang gitu melencong melencong gitu loh corong jawanya nah itu sulit dijelaskan dengan bahasa Indonesia itu kemudian di belakang ini malah agak berdiri sedikit ya maksudnya bukan jikrak sih tapi tumbuh rambunya itu tidak mengarah ke bawah gitu loh dan ya ini tulang kepalnya kalian bisa lihat sendiri ya kalau sudah selesai silahkan tipa itu tapi bagi orang-orang yang tahu atau udah terbiasa nyukur dengan melihat video ini saja mungkin sudah tahu bagaimana tantangannya atau kesulitan mencukur dengan tulang kepala seperti ini nih seperti itu dan juga rambutnya seperti ini alright guys nah ini detailing detailing kecil pada bagian-bagian yang melekuk-lekuk masuk ke dalam seperti ini bagian 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 yang hitam karena rambut menggumpal menggumpal karena rambut tebal dan juga kita usahakan garisnya tersamarkan terblending seperti itu garis-garis pola di atas zero clipper tadi loh guys nah kemudian di atasnya seperti ini tuh agak sulit ya karena rambut dia itu tumbuhnya ada yang mengumpul ada yang berkumpul menjadi satu dan menimbulkan seperti garis-garis panjang nah itu bisa kita hilangkan menggunakan caranya picking seperti ini guys picking mana bagian-bagian yang masih kurang picking ini tidak usah terlalu lama ya karena nanti tidak malah semrapet eh karena ya kita menyesuaikan harga saja nih kalau harganya murah ya nggak usah dipikir nggak usah detailing seperti tadi itu asalkan polanya udah sesuai dan juga garisnya udah hilang itu fat juga sudah jadi gitu loh dan customer itu juga tidak terlalu pinter gitu loh karena customer juga nggak bisa membedakan mana fat yang bagus yang bener-bener blur sampai matanya si tukang cukur mau copet sama dengan fat yang apa ya yang asal ya bukan asal sih fat yang full clipper dan garisnya hilang itu menurut customer ya sama aja gitu loh jadi ya kita menyelesaikan harga saja kalau ini kan konten guys jadi diusahakan ya sebagus mungkin nah kemudian kita setelah gradasi kita hilangkan garisnya yang dibawah tadi ya ini kan garis ini tadi itu udah kena zero clipper lever open ya sebenarnya maka ini kita coba hilangkan menggunakan zero clipper lever close kemudian semakin ke atas kita coba blending ke gradasi di atasnya pokoknya jangan sampai garis itu kelihatan deh jangan sampai garis itu kelihatan seperti ini kalau kita menghilangkan garis di bawah itu semakin ke atas pas kita flik itu menimbulkan garis lagi ya kita hilangkan menggunakan clipper ini bisa menggunakan sudut plate bisa menggunakan tuasnya yang dimainkan gitu loh tapi kalau garis di dibawahnya itu bener-bener sulit hilang nih saya menggunakan trimmer kembali untuk blending ya untuk menghaluskan biar sambungannya itu bener-bener tidak terlihat saya kalian bisa miringkan trimmer seperti ini supaya tidak tercipta sebuah garis baru yang muncul kalau semua full bladenya itu kalian tempelkan ke flik langsung di flik ke atas tuh menggunakan trimmer tuh sulit ya oke kurang lebih seperti itu guys nah kemudian step berikutnya adalah kita akan memotong rambut bagian atasnya ini ini mas sunu ini mau di apa ya side part gitu langsung saja kita tarik ke belakang semua terus kita ambil profile di tengah kita ambil profile kemudian kita tarik ke atas seperti ini kita tentukan seberapa panjang bagian rambut yang paling depan nah rambut pagi rambut bagian paling depan tuh kita gunakan sebagai patokan untuk memotong rambut bagian sebelah belakang profile seperti ini tapi ini bentuknya itu square dulu di depan kemudian semakin ke belakang semakin round ya karena belakang kalau tidak round tidak di connect nanti tidak rapi karena disconnect ya kayaknya undercut gitulah nah kemudian profile kita buang sebelah kanan untuk memotong rambut pada bagian sebelah kanan kemudian pada bagian sebelah kanan kita bikin round juga karena ini mau disisir ke sebelah kanan seperti ini biar biar jatuhnya itu rapi guys kalau dibikin round seperti ini nah di bagian sebelah depan itu hati-hati saat membuat round itu jangan terlalu banyak nanti ndak apa apalagi pada jidat-jidat yang udah masuk seperti ini ini nggak usah terlalu round banget pada bagian depannya nanti malah botaknya semakin kelihatan bukan botak kalau terlalu masuk itu loh jidatnya makin kelihatan apalagi yang udah botak bikin round semua nah itu nanti botaknya makin kelihatan nah kemudian nih kita buang profile sebelah kiri untuk memotong rambut pada bagian sebelah kiri pada bagian sebelah kiri ini saya buat square guys jadi ini polanya square round square to round di sebelah kiri ke kanan oke jadi kalau jatuh ke depan itu nanti ya miringnya melenceng ya melenceng tapi kan ini pola-pola rambut side part yang panjang seperti ini ya jadi emang polanya kanan kiri itu beda oke kemudian setelah itu kita pertajam outline nya ya line up seperti ini kita pertegas menggunakan razor seperti ini biar lebih rapih nah kemudian setelah itu adalah tahap stylingnya kita hair dryer pada bagian sebelah belahannya dulu tuh kita pisahkan rambut mana yang kesamping dan mana yang ke atas jangan sampai rambut yang ke atas malah kesamping rambut yang kesamping malah ke atas ya karena parting yang pada di awal tuh tidak rapi alright guys jadi untuk membuat side part seperti ini tuh parting yang di awal penting ya kebanyakan tukang cukur yang pengen cepet atau yang tukang cukur beras bersop itu kan tanpa parting langsung cukur apa mas belah samping langsung babat jebret nah nanti itu kemungkinan kalau dia mau disconnect undercut atau apa sebagainya itu nanti rambut bagian sebelah atas kepotong atau rambut bagian sebelah samping malah ke atas jadi nggak karuan oke kemudian kita coba taburkan hair styling powder ya dari no bad hair kemudian saya semprot bagian depannya ini sedikit saja menggunakan hair fiber oke bagian depannya doang ya yang bagian jidat yang tadi agak lebar yang kanan kiri tidak simetris kayak saya semprot sedikit sebelah kiri tidak pada bagian skin fat nya alright nah kurang lebih seperti inilah hasilnya guys skin fat side part pada mas sunu customer dari dringo bantul thank you guys very much yang sudah menonton video ini sampai selesai tonton juga video video saya sebelumnya sudah lengkap guys dari tutorial memakai gunting membuat skin fat dengan gunting membuat skin fat dengan taper razor dan sebagainya dan juga tonton juga video video saya yang akan datang subscribe like share dan komen lakikan kepada teman-teman supaya lebih bermanfaat see you next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax